Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Widi Sabian channel pada wisata religi kali ini kita akan bersiarah kemakam Sunan Kudus Sunan Kudus adalah salah satu wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Tanah Jawa Sunan Kudus atau Seh Ja'far Sodik melahir pada sekitar abad 15 Masehi beliau berasal dari negara Palestina beliau salah satu wali Songo penyebar ajaran agama Islam di Jawa sosok Sunan Kudus sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat kudus dan sekitarnya karena Sunan Kudus telah memberikan fondasi pengajaran keagamaan dan kebudayaan yang toleran tak heran jika hingga sekarang makam beliau yang berdekatan dengan menara kudus selalu ramai didatangi para pesiara dari berbagai penjuru negeri hal tersebut sebagai bukti bahwa ajaran toleransi Sunan Kudus tak rekam oleh Jawa dalam perjalanan hidupnya Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga cara berdakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga yang menekankan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat salah satu nilai toleransi yang diperlihatkan oleh Sunan Kudus terhadap pengikutnya adalah dengan melarang menyembelih sapi kepada para pengikutnya langkah Sunan Kudus tersebut tentu mengundang rasa simpatik masyarakat yang waktu itu menganggap sapi sebagai hewan suci masyarakat kemudian berame-rame mendatangi Sunan Kudus untuk bertanya banyak hal lain dari ajaran yang dibawa oleh beliau ini adalah pintu masuk ke lokasi makam Sunan Kudus percaya nggak percaya jika kita bisa meraih sisi atas pintu masuk lokasi makam segala yang kita inginkan insya Allah akan terkabulkan seperti inilah lokasi makam Sunan Kudus makam Sunan Kudus tertutup oleh kelambu warna putih kelambu putih tersebut akan selalu diganti pada setiap bulan Muharram salah satu peninggalan Sunan Kudus adalah Masjid Sunan Kudus dan Menara Kudus Menara Kudus bukanlah menara yang berarsitektur bangunan Timur Tengah melainkan lebih mirip dengan bangunan Candi atau serupa juga dengan bangunan Pura di Bali Menara tersebut difungsikan oleh Sunan Kudus sebagai tempat adhan dan tempat untuk memukul beduk Menara yang konon merupakan menara masjid tertua di wilayah Jawa tersebut dijadikan sebagai landmark kabupaten Kudus Kudus Seperti inilah penampakan Menara Kudus Pada hari ini cukup banyak juga para pesiarah dari luar kota yang berdatangan ke lokasi makam Sunan Kudus 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 Ini adalah Masjid Al-Aqsa peninggalan Sunan Kudus Kudus Konon kabarnya Sunan Kudus meninggal dunia pada waktu menjadi imam sholat di masjid tersebut dalam keadaan suci Kudus 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 Kudus